Halo Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sebetulnya kembali di channel teksnoid pada hari ini tanggal 26 Februari 2023 lebih kurang jam 11.30 siang dan saya ada di lokasi DK71 area kembang guning yang dekat dengan jalan Pramuka ya Nah disini terlihat rel sedang ditarik ya sedang ditarik ada ini terlihat untuk rel sebelahnya sudah dipotong dan nanti kita akan lihat proses yang seperti apa yang akan dilakukan di lokasi ini nah terlihat di sini pekerja menggunakan alat yang menggunakan mekanisme hidrolik untuk menarik rel mendekat saya tidak tahu alasannya kenapa rel ini dipotong ya untuk sisi ini tentu ada alasannya mungkin karena alasan penyambungan ataupun mungkin ada defect sehingga harus dipotong dan tidak digunakan disini rel yang ditarik cukup panjang saya tidak tahu sisanya berapa ratus meter karena kita tahu bukan untuk satu batang rel itu 500 meter dan sini terlihat untuk penarikannya tidak bisa cepat berarti ini panjang sisanya nah di lokasi ini terdapat kereta yang biasa mengelas rel ya dan tentu saja setelah ini dipotong kemudian ditangani tentu akan langsung dilas ya kereta ini lebih kurang saya lihat beberapa hari yang lalu ada di dk66 dan sekarang ada di dk71 oke sobat youtube bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe nya agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya terkait pengerjaan jalur KCGB serta informasi menarik lainnya nah seperti itu terlihat disini pekerja akan memotong rel ini adalah rel yang yang bukan sedang ditarik ya nah seperti itu terlihat disini pekerja akan memotong rel ini adalah rel yang yang bukan sedang ditarik ya yang di sisi satunya sisi yang sudah terhubung atau sudah bertemu antara ujung dengan ujungnya dan untuk yang tadi ditarik masih ditarik ya jadi rel tersebut ditarik kemudian setelah ujung dan ujungnya bertemu kemudian dipotong ini adalah penarikan untuk sisi satunya terlihat untuk rel ditarik perlahan dan sudah terus menekat antara ujung dan ujungnya terlihat ya mekanisme hidrolik yang digunakan sangat kuat sekali karena bisa menarik rel dengan panjang mungkin bisa sampai ratusan meter selamat menikmati 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 sejenis tenda mendan sedang dipersiapkan oleh pekerja ya ini nanti dipungsikan untuk menaungi area rail tersebut area rail yang sedang dikerjakan setelah untuk penyakit sendiri masih terus dilakukan dan belum bertemu antara ujung dengan ujung untuk sisi yang ini nah seperti itu ini adalah momen ketika para pekerja bersiap-siap untuk memindahkan rail yang tadi telah dipotong kita lihat untuk prosesnya oke para pekerja membuka baut berkunci terlebih dahulu ini sepertinya untuk memudahkan agar ketika mengangkat rail tidak tersangkut ya ke baut-baut tersebut oke ini dia momennya para pekerja memindahkan rail ya ini dengan aba-aba tentunya agar bisa bersamaan ini harus dilakukan secara hati-hati ya karena rail terkuk berat nah akhirnya sudah dipindahkan ke sisi samping a slab track selamat menikmati seitte kembali ke sisi rail yang sedang ditarik oleh alat hidrolik ya masih belum selesai juga ini memang perlu waktu ya karena real yang cukup berat dan juga disini sepertinya cukup panjang juga untuk real sisa yang ditarik tapi disini sudah tinggal sedikit lagi akan selesai sepertinya jalan perlahan demi perlahan real bergerak ya dan akan bertemu ujung dengan ujungnya oke akhirnya selesai juga untuk penarikannya terlihat untuk ujung dan ujungnya sudah bertemu dan kita akan lihat lagi proses selanjutnya dari aktivitas yang ada di lokasi ini oke ternyata disini juga dipotong ya ya pada lebih kurang posisi yang sama terlihat proses pemotongan ini tidak terlalu lama ya mungkin hanya beberapa menit dan real terpotong ini sepertinya memang menggunakan alat tentu saja adalah mata potong yang sesuai ya sehingga bisa cepat terpotong oke pada kesempatan yang sama dan juga tadi kita lihat untuk pemotongan telah selesai untuk ke real yang yang kedua ini ya dan terlihat disini juga lagi pekerja akan memindahkan dengan real yang tadi telah dipotong kita akan lihat prosesnya nah ini dia pekerja sudah bersiap-siap nah ini dia real dipindahkan ke sisi samping slab track terlihat para pekerja menunggu aba-aba untuk memindahkan real secara bersamaan dari ujung ke ujung real yang dipotong kali ini cukup panjang juga ukurannya lebih kurang 4 kali slab track ya dan terlihat untuk memindahkannya pun perlu banyak orang dan ini tentu saja akan berpengaruh pada sesi di ujung baratnya ya tentu akan juga berkurang dengan cara yang sama oke sobat youtube itu adalah informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ini adalah pemantaman siang ya nanti saya akan lanjutkan sore oke dan sampai jumpa untuk update berikutnya dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru lainnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh